Informasi olahraga, di pekan ke-10, Persebaya Surabaya akan menjamu Rans Nusantara, sedangkan Persis Solo menghadapi ujian berat saat ditantang Bali United. Bagaimana persiapan tim yang akan berlaga? Berikut informasinya. Duel dua tim terluka akan tersaji di Stadion Glora Delta Sido Harjo. Kala Persebaya Surabaya menjamu Rans Nusantara pada pekan ke-10 BRI Liga 1, Kamisore. Dua laga selalu kalah dan tak bisa mencetak gol jadi tugas yang harus dibenahi tim asuhan Aji Santoso pada laga nanti. Apalagi Bacul Ijo akan bermain di luar Surabaya karena kandangnya dipakai timnas Indonesia U19 berlaga. Meski bermain di Sido Harjo, Rans Nusantara tetap mewaspadai dukungan bonek karena lokasi pertandingan yang tak jauh dari Surabaya. Makan Konate dan kawan-kawan telah dibekali strategi khusus dan motivasi tinggi kepada anak asuhnya, agar bisa memperbaiki peringkat di papan kelas men. Pada laga lain, Persis Solo yang menghuni papan bawah akan menghadapi laga berat melawan peringkat 2 Bali United di Stadion Manahan Solo Kamis Malam. Memetik satu poin dari tiga laga membuat posisi Laskar Sam bernyawa semakin terperosok di kelas men sementara. Persis harus segera bangkit demi menjauhi dari bayang-bayang degradasi. Persis juga wajib mewaspadai bomber Bali United Ilyas Pasujevic yang baru mencetak hat-trick pekan lalu melawan Dewa United. Ketajaman barisan penyerang Serda Dutridatu berimbas pada hasil positif selalu menang dalam lima laga terakhir. Misi mengejar Madura United di puncak lasmen jadi ambisi Bali United memetik tiga poin di Stadion Manahan. Tim Liputan melaporkan.